Intro Kalo kerja pikirannya duit mulu kayak begini Kerja aja gak pernah bener Semua rencana saya jadi gagal Yudah cuek banget sih sama aku Dia pasti masih marah Duh terserah aja deh Yud Yang penting sekarang kaki aku udah sembuh Bye bye perban Dan aku udah gak butuh lagi perbannya Aduh tamu Siapa? Kamu ngomong sama si Yudah Eh tunggu kamu ngapain gak sini? Apa sih? Kamu tau gak sini udah malem? Kamu udah gak punya harga diri? Makanya kalo misalnya jadi orang itu gak usah ngatain orang lain Bilang aku perempuan murah Perempuan gampangan Kalo ternyata kamu tuh lebih murah Tolong jaga omongan kakak ya Kakak lupa ya Kakak pernah bohongin Kak Ian sama keluarga aku Kakak bilang kalo Loli itu anak kendungnya Kak Ian Tapi apa? Kakak bohong kan? Terus sekarang? Kakak tinggal di rumahnya Mas Yudah tanpa ikatan apa-apa Jaga omongan kamu ya sih? Faktaku omongan aku Lagian ya kakak harus tau Aku kesini Itu karena aku mau ingetin kakak sama Mas Yudah Mamah aku udah tau Kalo kakak tinggal disini sama Mas Yudah Dan aku gak mau Mas Yudah jadi keseret-seret masalah gara-gara keadaannya Jadi mendingan sekarang kakak pikirin Apa alasan kakak tinggal disini di rumahnya Mas Yudah? Hah? Itu kan suara Sisi Sisi denger ya? Mau aku tinggal sama siapa Dimana itu terserah aku Aku udah bukan bagian dari keluarga kalian Nggak? Terus bilangin satu lagi deh sama Tante Gina Mendingan kurusin aja hidupnya dia sendiri Buat apa kepo sama kehidupan orang lain? Tapi dari awal Aku kesini karena aku Si? Bos Jujur ini kebetulan banget loh kamu disini Tadi aku baru aja Mikirin kamu dan Dan pengen kamu kesini Kamu udah nunggu duluan Muak aku dengernya Jogok banget sih udah boongnya Bener-bener serigala berbulu domba Lagian aku kesini gak lama kok Aku cuma mau ngasih tau sesuatu sama Mas Yudah Apa tuh? Mamanya dia udah tau Kalau misalnya saya tinggal disini Oke ini kan Sisi yang ngomongnya Kamu bisa ke dalam dulu Saya mau ngomong berdua Ya udah ngomong aja Berdua ngomongnya Saya maunya Bukan bertiga Masuk Yudah ini keterlaluan ya Terang-terangan di depan Sisi Ngomong kayak gitu ke aku Nggak peduliin aku Makin besar kepala tuh Sisi Ah ini kamu mau ngomong Di ruang tamu mungkin Dapet lu Oke Saya kan udah bilang sama kamu Saya kesini cuma sebentar Saya cuma mau ngasih tau gitu aja Karena aku gak mau Pandangan Mama Kak Ian Sama Kak Syafi Udah jadi berubah Sama kamu Padahal kemarin Mereka udah mulai welcome Sama kamu Berarti bener dong Perasaan aku selama ini Ya Bagus dong Kalau gitu Berarti kita sama-sama Belum move on Berarti kita sama-sama Masih mengkirim Perasaan dan situasi Sesama Kamu ngomong kayak gitu Ya itu bener Kamu gak mau aku Sama keluarga kamu Jadi punya masalah Gara-gara daninya Kamu gak mau kan Gara-gara daninya Kita jadi bermasalah Untuk kita berdua Kamu mau ngelak pun Gak bisa Aku bisa liat Dan aku tau Kamu masih mikirin Masa depan aku Sama kamu kan Iya juga ya Kok omongannya Mas Yuda bener sih Kenapa sih Aku jadi deg-degan banget Kayak gini Tenang sih sih Mas Yuda gak boleh Sampai tau Kamu salah tingkah Kayak gini Aku berharap Kamu masih Ya setidaknya masih Mau lah Pertimbangkan Untuk menerima aku Lagi menjadi pacar kamu Sangat-sangat mau Aku tau dari kemarin tuh Aku selalu Gugaba Gugaba membuat keputusan Yang ternyata penting Contoh Mutusin kamu Itu aku bener-bener nyesel Bener-bener jadi hilang arah Setelah itu Kasih aku kesempatan sekali Lagi aja Aku pikir-pikir dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Tentang masalah ini Nanti aku garisin semua Bukan hanya Untuk menjaga perasaan kamu Tapi Aku juga gak mau kali Membuangan aku sama Julian Yang udah membaik Terjadi rusak lagi Gata-gata ini Ya kan Saya akan pastikan Kamu akan menjadi pacar saya lagi Sisi Kamu ketinggalan episode terbaru Di antara dua cinta Tenang aja Kamu masih bisa nonton Di channel ACTV Di video lho Download aplikasi video sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan l battlefield